7 Sayuran Pemicu Asam Lambung Ada Baiknya Dihindari 1. Kol dan Brokoli Sayuran pemicu asam lambung yang pertama adalah kol. Ya, perlu Anda ketahui bahwa kol dapat menyebabkan tercipianya gas dalam lambung. Dengan begitu, asam lambung akan mengalami peningkatan dan naik hingga kekerongkongan. Hal ini juga dikarenakan kol termasuk makanan yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan karena mengandung raffinosa. Sehingga sulit dicerna bakteri saat melewati usus besar. Karena itu, sebaiknya hindari mengonsumsi kol saat penyakit lambung sedang kambuh. Sama halnya dengan kol. Rupanya brokoli juga menjadi salah satu sayuran pemicu asam lambung karena dapat menyebabkan meningkatnya asam lambung. 2. Kubis Kubis seringkali dijadikan sebagai sayuran pendamping nasi. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata kubis menjadi salah satu sayuran pemicu asam lambung? Ya, hal ini dikarenakan kubis memiliki kandungan fruktosa tinggi gula yang dapat memicu lambung menghasilkan lebih banyak gas. Selain itu, kandungan serat dalam kubis cukup tinggi sehingga sulit dicerna oleh tubuh. Bagi penderita asam lambung, akan lebih baik jika mengonsumsi kubis dengan memasaknya terlebih dulu. Efek yang dirasakan oleh penderita asam lambung setelah mengonsumsi kubis bisa jadi kembung atau sering buang gas. 3. Seledri Sayuran pemicu asam lambung selanjutnya adalah seledri. Sama halnya dengan brokoli, seledri juga termasuk sayuran yang menghasilkan gas dalam perut. Apabila produksi gas di dalam perut berlebihan, maka akan menimbulkan gejala seperti mual dan nyeri. Maka dari itu, apabila Anda memiliki riwayat asam lambung atau sedang kambuh. Lebih baik mengurangi atau bahkan menghindari sayuran ini. 4. Sawi Sawi merupakan sayuran yang sering menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai masakan sehari-hari. Selain mudah ditemukan, sawi bisa diolah menjadi berbagai menu makanan. Namun, dibalik itu semua, rupanya sawi termasuk salah satu sayuran pemicu asam lambung lho. Sama halnya dengan sayuran lain. Sawi berpotensi menghasilkan gas yang berlebih dalam lambung dan dapat menyebabkan mual bagi pengidap asam lambung. 5. Tomat Tomat menjadi sayuran yang sering dicampurkan sebagai bumbu makanan maupun dimakan secara mentah. Namun, dibalik banyaknya orang yang menyukai sayuran ini, rupanya tomat mengandung asam yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat memicu kenaikan asam lambung bagi penderita asam lambung apabila dikonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, Anda perlu mengetahui seberapa besar tingkat toleransi Anda terhadap tomat untuk mencegah penyakit asam lambung kambuh. 6. Cabai Kita semua tentu tahu bahwa cabai merupakan sayuran yang dapat memberikan sensasi pedas pada makanan. Sementara, apabila seseorang sedang mengalami mah atau toger, maka makanan pedas merupakan salah satu pantangannya. Maka dari itu, cabai menjadi salah satu sayuran yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam lambung, khususnya apabila sedang kambuh. 7. Daun bawang Selanjutnya, daun bawang adalah satu-satu sayuran yang dilarang untuk penderita asam lambung, atau lebih tepatnya tidak disarankan dikonsumsi berlebihan. Pasalnya, daun bawang berisiko meningkatkan produksi asam lambung karena mengandung fruktosa di dalamnya. Namun hal tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.